Kasih di antara remaja jilid 5. Siu Chai lemah pelatih silat. Setelah mengajar tanpa mengenal lelah selama 2 tahun, habislah sudah semua dasar ilmu silat tinggi dan ilmu silat liap Hang Sin Hoatia turunkan kepada Bieng. Hang Sin tetap belum pernah kelihatan belajar ilmu-ilmu silat yang diajarkan oleh Ciu Wong Mokai, akan tetapi seringkali Ciu Wong Mokai menjadi bengong kalau melihat betapa Bieng yang sedang berlatih silat ditonton oleh Hang Sin, seringkali mendapat teguran-teguran dari kakaknya itu. Pernah ia mendengar Hang Sin memberi nasihat kepada Bieng ketika gadis itu bersama kakaknya dan Ciu Wong berada di taman belakang. Pengemis tua ini diam-diam mengintai dan alangkah ranya ketika ia melihat Bieng mainkan liap Hang Sin Hoatia dengan cepat dan baiknya ditonton oleh Hang Sin yang mencela sana-sini. Gerakanmu dalam jurus ke-13 ada kesalahan, moi-moi. Juga dalam jurus ke-5 tadi kurang sempurna, kata Hang Sin setelah Bieng selesai berlatih. Bieng menghampiri kakaknya, apa kesalahannya dan yang manakah kurang sempurna, Sinko? Harap kau memberi petunjuk, diam-diam Ciu Wong Mokai menjadi geli hatinya, ia sendiri tadi melihat dengan penuh perhatian akan tetapi tidak melihat kesalahan-kesalahan. Apakah pemuda ini yang belum pernah melatih diri berani mencela adiknya yang selalu giat berlatih? Coba kau ulangi gerakan ke-5 tadi, bukankah itu gerakan tipu pekin kan goat? Awan putih mengejar bulan betul, koko. Kau lihat baik-baik dan katakan nanti mana yang kurang sempurna. Gadis itu lalu membuat gerakan pekin kan goat, amat cepat, sigap dan kuat. Ciu Wong Mokai memandang penuh perhatian dari tempat sembunyinya, akan tetapi ia tidak dapat menemukan kesalahan dalam gerakan itu, maka ia ingin sekali mendengar apa yang hendak dikatakan Hon Sin. Menurut catatan dan gambaranku tentang gerakan pekin kan goat ini ketika aku melihat Suhu memberi contoh, pada saat kedua tangan melakukan pukulan bertuli tubi 4 kali ke depan, tiap kali melangkah, kaki yang depan berdiri di ujung jari-jari kaki. Akan tetapi kakimu tadi kulihat masih rata dengan tanah, kurang berjungkit. Coba kau lakukan lagi, dieng kelihatan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Hon Sin dan kini ia bersilat lagi, memperbaiki kedudukan kaki yang dianggap keliru oleh Hon Sin tadi. Anehnya, biarpun Hon Sin tak pernah ikut berlatih silat, gadis itu tetap saja menganggap kakaknya jauh lebih pandai dan setiap pendapat kakaknya itu betul belaka. Secara membuta karena kepercayaannya sudah mendalam, ia menurut semua nasihat Hon Sin. Yang terheran-heran adalah Ciu Ong Mokai karena sekarang ia baru tahu dan harus mengakui bahwa memang murid perempuannya itu melakukan kesalahan, biarpun kesalahan yang amat kecil. Andai kata dia sendiri-sendiri melihat hal itu, dia tidak akan menganggapnya satu kesalahan gerak tipu ini, hanya kalau diingat lagi, memang jauh lebih sempurna kalau kaki berdiri berjungkit. Sebagai mana mestinya dalam gerakan ini sehingga dalam melakukan serangan berikutnya yang disertai tendangan, kedudukan akan menjadi lebih baik karena dapat menemdang lebih cepat. Bagus, sekarang baru sempurna, cocok sekali dengan ajaran Suhau, Hon Sin memuji setelah adiknya mengulangi latihannya. Sekarang coba kau ulangi jurus ke-13, jurus poing ganjit, sapu awan melihat matahari, dengan patuh di yang melakukan gerak tipu ini dan matu Ciu Ong Mokai dibuka selebar-lebarnya untuk menemukan kesalahan dalam gerakan muridnya ini. Akan tetapi dalam gerakan ini pun ia tidak melihat kesalahan apa-apa, malah ia berani pastikan bahwa gerakan muridnya kali ini sudah amat baik dan sempurna. Mau bilang apalagi pemuda ajaib itu, pikirnya gerang dan bangga. Hon Sin mengerutkan keningnya setelah adiknya selesai melakukan gerakan poing ganjit, lalu katanya perlahan. Kau harus lebih memperhatikan kalau Suhu memberi contoh padamu. Menurut catatan-catatanku ketika Suhu melakukan gerakan ini, jalan napas dibagi tiga bagian. Menyedot napas ketika meloncat, menahan napas ketika tangan diputar, menangkap tangan lawan lalu membuang napas ketika memukul ke arah pusar musuh. Akan tetapi jalan pernapasanmu tadi tidak sesuai. Coba kau lakukan lagi dengan baik dan ingat jalan pernapasanmu, dieng lagi-lagi menurut dan mentaati nasihat kakaknya. Adapun Ciu Ong Mokai di tempat semiuninya menjadi pucat. Kagetnya bukan alang kepalang. Tidak dinyana, tidak disangka bahwa biarpun pemuda itu hanya mencoret-coret dan menggambar semua pelajaran, ternyata demikian teliti sampai-sampai jalan pernapasan ketika bersilap dia catat. Dan diam-diam ia harus mengakui kebodohan sendiri. Pernapasan dalam ilmu silat amat penting, bagaimana ia lalai untuk memperhatikan Kirby yang berlatih? Ah, kalau dilihat begini naga-naganya, ia harus akui bahwa Hansin merupakan pelatih yang jauh lebih cermat dan baik daripada dia sendiri. Dalam teori, kiranya dia sendiri takkan sehafal Hansin. Bagus tanda seru tak terasa lagi ia meloncat keluar dari tempat sembunyinya. Kemunculannya menghirangkan Bieng akan tetapi membuat Hansin berdiri dengan malu dan kepala tunduk. Di depan suhunya, belum pernah Hansin berani memberi petunjuk kepada adiknya, hanya di waktu tidak ada agunya saja Hansin berani memberi petunjuk demi kemajuan ilmu silat Bieng. Suhu, maafkan kelancangan Teo Chu tadi, berani mencelah gerakan-gerakan Eng Moi, kata Hansin sambil menjura. Lagi-lagi Chiu Ong Mokai tertegun. Bagi orang lain, melakukan kesalahan yang tidak terlihat orang tentu akan ambiam saja. Akan tetapi Hansin tanpa ditanya belum-belum sudah mengaku dan minta maaf. Sungguh sifat jujur dan merendah yang jarang terdapat. Tidak apa, Hansin. Petunjuk-petunjukmu memang amat berfadah bagi adikmu. Bieng, selanjutnya kau harus selalu patuh dan taat akan petunjuk dan nasihat kakakmu. Dua tahun sudah aku tinggal di sini, bersembunyi dari dunia ramai dan semua ilmu yang kuponjai sudah kuadiskan kepadamu. Kau hanya tinggal melatih diri saja. Karena itu, aku hendak turun gunung. Banyak tugas menantiku di dunia ramai. Kelak kalau kalian turun gunung, hati-hatilah berhadapan dengan orang-orang yang ku sebut ini. Mereka inilah yang dahulu berada di puncak ini pada saat orang tua kalian terbunuh. Pertama-tama adalah Balita, Puteri Bang Sahwi yang tinggi sekali kepandainya. Apalagi sekarang setelah ia mendapat julukan Jin Cham Hoa, Al-Kojo Manusia. Ia kejam dan lihai sekali. Puteri Hwi, jangan-jangan ada hubungannya dengan orang-orang Hwi yang dua tahun yang lalu menyerang ke sini, Suhu, kata Bi Eng. Mungkin, mungkin, sayang sekali dahulu kita tidak bisa mendapat keterangan dari mereka. Jin Cham Hoa Balita ini dahulu tergila-gila kepada ayah kalian yang tidak mau memperdulikannya sehingga ia menaruh kebencian kepada mendiang ibumu. Orang-orang yang termasuk golongan kedua yang harus kalian hadapi dengan hati-hati adalah Tian San Sem Sian, Tiga Hwasyo Tian San yang bernama Gita Hwasyo, Gihol Hwasyo dan Gihun Hwasyo. Ayahmu pernah bentrok dengan mereka ini karena kongkongmu membunuh seorang murid mereka yang jahat. Mereka ini juga lihai sekali, apalagi kalau Maju Berbareng merupakan sekatin, barisan segitiga, yang sukar dilawan. Juga mereka menaruh dendam kepada ayahmu dan selain dendam ini, mereka ingin sekali mendapatkan surat wasiat Li Chuseng yang dikabarkan orang berada di tangan ayahmu, surat wasiat Li Chuseng. Surat wasiat apakah itu, suhu kembali Bi Eng bertanya sedangkan Hon Sin hanya menunduk kepala mendengarkan penuh perhatian. Nanti ku ceritakan tentang itu. Sekarang orang ketiga. Dia adalah Ang Jiut Toa Nyo Di I Kiyang yang memusuhi ayahmu karena ayahmu dahulu membunuh suaminya, Chuo Tanah Fang Kim Tek yang kejam. Ang Jiut Toa Nyo ini adalah seorang ahli Ang Si Chiu, tangan pasir merah, tangannya mengandung hawa beracun dan lihai sekali, hem, nyonya Chuo Tanah Di I Kiyang, kata Li Eng mengingat-ingat. Keempat adalah SWI Poa Ong Li Ko Sian Seng, kok ada orang berjuluk Raja Swit Poa? Apa dia seorang pedagang? Tanya Bi Eng heran. Memang seorang pedagang, akan tetapi lihainya tidak kalah oleh orang-orang lain. Dia sih tidak mempunyai permusuhan dengan ayahmu, akan tetapi dia juga mengincar surat wasiat. Hati-hati terhadap manusia yang penuh akal bulus dan tipu muslihat lecik ini, apakah hanya empat orang-orang itu yang berada di sini ketika pembunuhan ayah ibu terjadi? Tanya pula Bi Eng. Ya, yang terang-terangan memperlihatkan diri hanya mereka. Akan tetapi ketika secara diam-diam aku berada di puncak, aku melihat berkelebatnya bayangan orang-orang aneh. Pertama seorang gundul bangsa Mongol yang membawa-bawa harimau besar, berkeliaran di sekitar hutan di pegunungan Minsan ini, orang bawa macan aku tidak mengenal siapa dia, akan tetapi gerak-geriknya cukup mencurigakan dan dari gerak-geriknya dapat diketahui bahwa dia pun bukan orang sembelarangan dan lihai sekali. Ada pun orang terakhir, yang hanya kulihat bayangannya, adalah seorang raja iblis yang amat ganas dan yang memiliki kepandayan sukar ditaksir berapa tingginya. Dia ini sudah amat terkenal di dunia kangung, tingkatnya lebih tinggi daripada yang lain-lain tadi. Terhadap orang ini, baiknya kalian jangan mencari-cari perkara karena selain sakti, dia juga berhati kejam melebihi iblis, siapa dia, suhu bieng bertanya biarpun merasa ngeriakan tetapi tidak takut. Belum pernah gadis ini merasa takut terhadap apapun juga. Dia itu bernama Hoa Hoa Chin Jin, ilmu pedangnya pernah menjagoi dunia dan pernah ia mengeluarkan tantangan mengadu pedang dengan siapa saja di dunia ini. Menurut kabar, belum pernah ada orang dapat mengalahkan ilmu pedangnya itu. Nah, terhadap orang-orang yang kusebutkan tadi, kalian harus berlaku hati-hati, murid-muridku, suhu, begitu banyak orangkah yang dahulu memusuhi ayah? Siapa di antara mereka yang telah membunuh ayah dan ibu tanya bieng, tangannya terkepal dan ia sudah lupa lagi akan nasihat suhunya supaya berhati-hati menghadapi orang-orang itu. Itulah yang masih merupakan rahasia sampai sekarang. Dahulu di depan peti mati ayah bundamu, aku sudah berusaha menanti datangnya pembunuh, berusaha menyelidiki siapa-siapakah pembunuhnya. Akan tetapi sia-siap belaka. Kematian ayah bundamu memang dapat disebut suatu keandahan dan kalian berdualah yang bertugas dan berkewajiban untuk menyelidiki dan mencari pembunuhnya. Kemudian pengemi sakti itu menuturkan dengan jelas semua peristiwa yang ia ketahui tentang ciasan, juga tentang surat wasiat licu seng yang sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Nah, cukup kiranya, murid-muridku. Selanjutnya terserah kepada kalian sendiri untuk menentukan langkah. Kalian sudah tahu siapa ayah kalian, seorang pendekar perkasa yang patut dijunjung tinggi namanya dengan perbuatan-perbuatanmu yang melanjutkan sepak terjangnya. Kelak apabila kalian berkesempatan turun gunung terjun di dunia ramai, di mana saja kalian berada, kalau kalian menyebut namaku sebagai guru, agaknya kalian tidak akan banyak mengalami keruatan dan banyak pula orang membantumu. Tiong Mokai lalu mendatangi Wak Lui yang sudah sangat tua dan tidak dapat keluar dari kamar untuk berpamit. Wak Lui sudah hamat tua, sudah 70 lebih usianya dan sakit-sakitan saja. Kemudian kakek pengemis itu turun gunung, diantar oleh dua orang murid berikut Siawong sampai di daerah berbatu yang mengelilingi gedung di puncak itu. Dua bulan setelah Siawong Mokai pergi meninggalkan puncak Minsan, Wak Lui meninggal dunia karena sakit tua. Dapat dibayangkan betapa sedih hati dua orang anak yatim piatu itu ditinggal mati oleh Wak Lui yang mereka anggap sebagai nenek dan pengganti orang tua sendiri. Dieng menangis sampai jatuh pingsan, berbeda dengan Hon Sin yang menanggung kesedihan itu dengan tenang-tenang saja dan tidak kelihatan dari luar bahwa dia merasa amat berduka. Tanpa banyak cakap pemuda ini, dibantu dua orang pelayan, mengurus jenazah Wak Lui dan mengulur dengan upacara sederhana. Jenazah Wak Lui dikulur tak jauh dari makam Sia-san dan istrinya. Ucapan terakhir yang dipesankan oleh Wak Lui dengan suara pelu dan tidak jelas, amat mengharukan dan berkesan dalam-dalam di hati Hon Sin dan Bieng. Pesan itu masih saja bergema di dalam telinga mereka, anak-anakku, ingatlah, jangan kalian berpisah satu dari yang lain, selama-lamanya. Halsin, jaga baik-baik adikmu, kalian, ah, kalian, cari gadis bertahilaladi, metu kaki kiri, awas terhadap gadis yang, di dekat telinganya ada tanda merah, kalian bukan, bukan, ah, sampai di situ habis napas Wak Lui dan kedua orang muda itu menghadapi rahasia atau teka-teki yang sama sekali tidak mereka mengerti maksudnya. Setelah penguburan selesai dan dua orang kakak beradik itu meninggalkan kuburan di mana mereka berkabung, Sia Wong masih juga belum mau meninggalkan kuburan. Malam itu malah Sia Wong tidak pulang. Agaknya monyet kecil ini amat berduka atas kematian Wak Lui. Pada keesokan harinya, ketika Hansin dan Bieng keluar dari ruangan dalam hendak mencari Sia Wong, mereka melihat monyet kecil ini datang berloncat-loncatan sambil membawa sebuah gulungan kertas kuning. Binatang ini ceco-latan sambil mengacung-acungkan gulungan kertas itu. Sia Wong, benda apakah yang kau bawa itu? Tanya Hansin sambil berjongkok dan menerima gulungan kertas dari tangan Sia Wong. Bieng memandang dengan heran dan tertarik. Kakak beradik ini lalu duduk di bangku dan Hansin membuka gulungan kertas kuning itu. Kertas itu amat tebal dan kuat, kiranya bukan terbuat daripada kertas biasa, mungkin dari kulit kayu atau kulit binatang yang amat kuat dan sudah tua sekali. Ketika dibuka gulungannya, di situ terdapat sebuah peta dengan tanda-tanda dan huruf-huruf di sana-sini. Dengan tertarik sekali Hansin dan Bieng memeriksa. Alangkah terkejut hati mereka ketika membaca huruf-huruf kecil di ujung kiri peta itu yang berbunyi, peninggalan Li untuk Cia Koko, tak salah lagi. Inilah surat wasiat Li Cuseng yang pernah disebut-sebut suhu, kata Bieng, berdebar girang dan perasaannya menegang. Namun Hansin tetap tenang. Sambil mengamati penuh ketelitian, ia menjawab, agaknya dugaanmu betul, Eng Moi. Inilah surat wasiat yang diperebutkan orang. Akan tetapi kita tidak ikut memperebutkan karena memang surat ini menjadi hak kita. Baka saja, bukankah di situ disebutkan bahwa surat wasiat pahlawan Li Cuseng ini memang diperuntukkan keluarga Cia? Agaknya betul dugaan suhu dulu bahwa pahlawan Li sebelum gugur meninggalkan surat ini untuk Kongkong Cia Hui Gan yang kemudian menurunkannya kepada ayah kita. Ia memandang lagi dengan teliti lalu berkata perlahan, Hem, di pegunungan Luliang San lembah sungai Wong Ho, Bieng memegang pundak kakaknya. Koko, kau hendak apakan surat wasiat ini? Hansin menggulung surat itu, memasukkannya ke dalam saku bajunya, lalu menoleh dan memegang kedua lengan adiknya. Adikku yang baik, setelah di sini tidak ada siapa-siapa lagi yang menjadi tanggungan kita, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk turun gunung, memasuki dunia ramai, untuk sejenak gadis itu tidak dapat menjawab. Hanya sepasang matanya terbelalak memandang kakaknya, sinar bahagia dan seri gembira memancar dari muka yang manis itu. Turun gunung tanda tanya ucapan ini merupakan pelepasan rindu yang sudah bertahun-tahun di pendamnya, yaitu rindu akan dunia ramai yang banyak ia dengar akan tetapi belum pernah dilihatnya itu. Ahaha, Sinko, turun gunung ke dunia ramai tanda tanya tak terasa lagi dua butir air mata yang bening mengalir, di kedua pipi merah itu. Halsin tersenyum. Melihat adiknya bergembira seperti ini, sudah cukup bahagia rasa hatinya. Ia mengusap pipi adiknya lalu membelai rambut yang terurai ke jidat yang halus itu. Tentu saja turun gunung menemui manusia-manusia lain dunia ramai. Kita akan bukan dilahirkan untuk menjadi pertapa-pertapa di puncak ini sampai kita menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek mendengar ini, dieng tertawa dan saking girangnya gadis ini meloncat, merangkul leher kakaknya, lalu melepaskannya lagi dan menari-nari ke girangan, tari monyet yang sering ia tarikan dulu. Melihat ini, sambil mengeluarkan bunyi ceco watan girang, si Awong juga mulai menari-nari di dekat nonanya. Sinko, jangankah sebut-sebut lagi tentang kakek-kakek dan nenek-nenek. Tak tahan aku mengenangkan bagaimana kau berubah menjadi seorang kakek-kakek, Hai 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 Hansin tersenyum. Apakah suruh aku menjadi ular yang tiap kali berganti kulit kemudian ia teringat akan sesuatu dan tersenyum? Wanita dimanapun juga memang pantang memikirkan usia tua. Akan tetapi aku percaya, kau selamanya akan seperti sekarang, cantik jelita manis mungil, tak pernah bisa jadi tua, dieng kembali merangkul pundak kakaknya dengan gaya manja. Sinko, jangan memuji-muji. Adikmu ini bocah gunung mana bisa disebut cantik? Nanti akan kau temui banyak gadis cantik jelita seperti putri-putri dalam gambar itu di kota-kota besar dan kau akan melihat betapa buruknya rupa adikmu, memang dieng amat sayang kepada kakaknya. Tidak saja sayang, juga ia amat taat kepada kakaknya yang dalam anggapannya adalah satu-satunya orang yang paling mulia, paling pandai dan paling segala di dunia ini. Bahkan, setelah ia belajar ilmu silat tinggi dari Ciuong Moke dan tahu bahwa kakaknya jauh lebih pandai masih saja memenuhi hatinya. Mereka segera berkemas dengan gembira. Hansin lalu panggil dua orang pelayan yang setia itu dan berkata, Kedua paman yang baik, kami akan membawa siau wang turun gunung. Kami hendak merantau, hendak mengenal dunia. Entah kapan kami kembali, malah kembali atau tidak masih belum dapat ditentukan sekarang. Oleh karena itu, daripada barang-barang di sini rusak tidak karuan, kalau paman-paman membutuhkan, boleh paman ambil dan pakai. Kami tidak membutuhkan lagi, dia orang pelayan itu mengucurkan air mata. Mereka amat sayang kepada Hansin dan Dieng yang mereka kenal semenjak masih bayi. Kongcu. Sio Chia, hendak ke manakah? Dunia ini sedang kacau, di mana-mana terdapat banyak penjahat. Bagaimana kalau Jiwi, kalian berdua, sampai diganggu orang jahat kata seorang di antara mereka dengan penuh kekhawatiran? Dieng menjawab, justru karena banyak terjadi kejahatan itulah aku dan koko hendak turun gunung, hendak membasmi orang-orang jahat dan menolong orang-orang yang perlu ditolong mendengar ini, Hansin tersenyum saja. Di dalam hatinya ia tidak setuju akan kata-kata basmi ini, akan tetapi karena terlampau sayang kepada Bieng ia tidak mau mengecewakan hati adiknya yang sedang bergembira itu. Kami akan menjaga diri baik-baik, paman, setelah bersembah yang di depan kuburan ayah bundanya dan kuburan Waklui, dua orang kakak beradik itu lalu turun gunung. Mereka berjalan perlahan saja, dan hati-hati. Bieng yang sudah memiliki ginkang yang tinggi berkat latihan Chiuong Mokai, tidak mau mempergunakan ilmu lari cepat karena takut kakaknya tertinggal. Malah ia selalu menggandeng tangan kakaknya ketika melalui daerah berbatu yang amat sukar dilewati, menjaga kalau-kalau kakaknya itu jatuh. Adapun siau wong selalu membonceng di pundahan sin. Melihat tingkah monyet ini, Bieng marah. Siau wong, kau pemalas. Ayuh turun, masa kau membuat lelah sin ke, enak-enakan duduk di pundak. Apakah sudah tak punya kaki untuk jalan sendiri? Siau wong yang agaknya mengerti, lalu melompat turun. Biarlah, kata Han Sin sabar. Dia agaknya takut karena baru pertama kali ini turun gunung, mendengar kata-kata ini, Bieng berdebar hatinya. Tentu saja siau wong takut, bahkan dia sendiri yang tak pernah kenal takut, kini menjadi berdebar penuh ketegangan hati. Seperti apa macamnya dunia ramai. Seperti apa macamnya kota-kota besar dan penduduknya. Karena ini, ia tidak menegur lagi ketika mereka tiba di kaki gunung. Monyet kecil itu kembali melompat ke atas punggung Han Sin. Dusun-dusun dan penduduknya yang dilalui ketika mereka menuruni puncak, tidak menarik perhatian Bieng, karena memang sudah sering kali ia melihat dusun-dusun itu. Penduduk dusun-dusun sebagian besar mengenal Han Sin dan Bieng yang mereka sebut Chia Kong Chu, Chuan Muda Chia, dan Chia Xio Chia, Nona Chia. Mereka semua menyambut dua orang kakak beradik ini dengan ramah, mengingat bahwa dua orang muda ini adalah keturunan Chiang Hiong yang sudah banyak dan kerap kali menolong penduduk dusun sekitar Minsan. Han Sin dan Bieng melanjutkan perjalanan menuju ke timur, karena menurut pengetahuan Han Sin dari kitab-kitabnya, Lu Liang San terletak di sebelah timur. Kita harus menyelidiki tentang isi surat wasiat, katanya kepada adiknya. Karena ayah menerima surat wasiat ini, tentu menjadi kewajiban kita untuk menyelidiki, apakah gerangan yang tersimpan dalam tempat rahasia itu sampai-sampai orang sakti memperebutkan surat ini. Aku mendapat perasaan bahwa agaknya karena surat ini maka ayah ibu terbunuh orang, ketika mereka sudah jauh dari kaki bukit Minsan, di sebuah jalan gunung yang sunyi dan kasar, dari depan mereka melihat seorang perempuan tua yang duduk di dalam kereta dorong dan kereta ini didorong oleh seorang pemuda sebaya Han Sin yang wajahnya tampan dan pakaiannya sederhana. Melihat sikap dan pakaian wanita dan pemuda itu berbeda dengan penduduk dusun, segera Han Sin dan Bieng tertarik. Kenapa perempuan itu tidak berjalan sendiri? Apa dia sakit kata Bieng? SSSTT, membicarakan orang jangan keras-keras, cegah Han Sin. Wanita ini memang kelihatan seperti orang sakit. Kepalanya dilibat sehelai sapu tangan putih dan kelihatan lemah. Sebaliknya, pemuda yang tampan itu kelihatan gagah dan sehat, bersemangat dan biarpun peluhnya sudah membasahi muka dan leher, mulutnya tersenyum dan mukanya terang. Yan Bu berhenti dulu terdengar perempuan itu berkata dan ternyata suaranya berbeda dengan keadaannya yang kelihatan lemah. Suaranya nyaring dan tajam. Pemuda yang dipanggil Yan Bu itu berhenti dan menyusuti peluhnya. Ada pun wanita tua itu tanpa turun dari kereta, menatap ke arah Han Sin dan Bieng dengan tajam sekali, pandangannya penuh selidik. Yang ia pandang terutama adalah gerakan kaki kedua orang muda itu. Aneh, wajahnya sama benar. Akan tetapi orang-orang lemah itu pasti sekali bukan mereka. Yan Bu, mari jalan lagi. Pemuda itu menurut, hanya melepas kerling sekilas ke arah Han Sin dan matanya penuh kekaguman ketika ia melirik ke arah Bieng, akan tetapi ia segera tundukkan muka dan mendorong kereta itu. Tanpa menoleh lagi. Wanita di dalam kereta dorong masih terus melirik ke arah kakak beradik itu terutama sekali kepada Han Sin yang menggendong Siowong di punggungnya. Yang lucu adalah Siowong. Agaknya monyet ini girang melihat orang di dalam kereta dorong, maka ia mengangkat tangan kanan lambai-lambaikan seperti orang memberi salam. Han Sin dan Bieng masih terus memandang sampai menoleh. Terutama sekali kereta dorong itu menarik perhatian mereka karena belum pernah mereka menyaksikannya. Setelah berpisah jauh, perempuan tua dan pemuda pendorong kereta itu menjadi bahan pembicaraan, terutama sekali Bieng yang masih heran. Melihat ker pemuda itu mendorong kereta, tentu ia kuat sekali, koko. Kenapa wanita itu didorong dalam kereta? Apa dia lumpuh? Dan orang sakit-sakitan seperti dia itu, mau apa datang ke tempat ini entahlah, moi-moi. Akan tetapi menurut cerita Suhu, memang banyak terjadi hal-hal aneh di dunia ini dan banyak pula manusia-manusia yang aneh wataknya. Biarlah kita anggap mereka itu orang-orang aneh pertama yang kita jumpai, ucapan Han Sin ini biarpun hanya merupakan hiburan bagi adiknya yang ingin mengetahui segala, ternyata memang tepat. Tentu saja mereka tidak pernah menduga bahwa memang orang di dalam kereta itu bukan manusia sembarangan. Dia itu bukan lain adalah Ang Jiuto Anyo. Dan pemuda yang mendorong kereta itu adalah putranya, putra sulungnya yang bernama Fang Yan Bu. Pernah diceritakan betapa Ang Jiuto Anyo kehilangan anak perempuannya, yaitu anak bungsunya yang dirampas oleh Kalisang. Orang Mongol aneh yang membawa-bawa harimau Ang Jiuto Anyo mengejar terus namun tidak berhasil mendapatkan kembali putrinya itu. Dengan hati hancur dan mengandung penasaran ia terpaksa pulang ke Itiang dan memperdalam ilmu silatnya karena merasa bahwa kepandayanya masih kurang tinggi sehingga menghadapi orang Mongol yang merampas anaknya ia tidak berdaya. Ia hidup bersama putranya, yaitu Fang Yan Bu dan semenjak itu Nyonya ini seringkali terserang penyakit jantung yang membuat kadang-kadang amat lemah. Yan Bu adalah seorang anak yang amat berdakti. Ia pun memiliki bakat baik sekali dalam ilmu silat. Dalam usia 15 tahun saja ia sudah mewarisi kepandayan ibunya, kemudian oleh ibunya ia dikirim kepada Yok Ong Fo A Kho Te E yang amat terkenal di dunia Kang Ong. Yok Ong, si Raja Obat, ini adalah seorang tua yang mengasingkan diri di pegunungan, tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Pekerjaannya hanya mencari daun-daun dan akar-akar obat, kemudian ia merantau dari gunung ke gunung, dari kota ke kota dan selalu mengulurkan tangan mengobati orang-orang yang terserang penyakit. Ketika Yan Bu berusia 15 tahun, pada suatu hari Yok Ong Fo A Kho Te E singgah di Iki yang mengunjungi murid keponakannya. Ang Jiut To An Yeo adalah murid sutenya, adik seperguruannya, yaitu Kowai Sin Jiyu, si tangan sakti aneh, Bokim yang tewas dalam pertempuran melawan Hoa Hoa Chin Jin. Begitu bertemu dengan murid keponakannya yang sudah berpisah belasan tahun ini, Fo A Kho Te E terkejut. Kau menderita luka di jantungmu karena banyak berduka katanya kaget. Ang Jiut To An Yeo menjatuhkan diri berlutut dan menangis. Susiok, selama belasan tahun ini Te E cu telah menerima banyak penghinaan dan sakit hati, sambatnya, kemudian ia menuturkan tentang Kematian suaminya oleh Ciasan dan kehilangan puterinya yang dirampas oleh orang Mongol bernama Kalisang. Suami dibunuh orang tanpa bisa membalas karena pembunuhnya sudah keburu meninggal dunia, anak dirampas orang untuk dijadikan mangsa harimau. Ah, Te E cu sendiri begini lemah berpenyakit, bagaimana sakit hati dapat dibalas mendengar penuturan itu, Yok Ong Fo A Kho Te E menarik napas panjang. Dari dulu sudah ku khawatirkan ketika aku melihat kereh hidup suamimu yang hartawan dan berlebihan. Sebagai seorang tuan tanah, suamimu terlalu memeras rakyat kecil dan aku tidak bisa terlalu salahkan pendekar muda Ciasan itu kalau sampai bentrok dengan suamimu. Memang kalah atau mati hidup dalam pertempuran seperti itu, sukar untuk berbicara tentang sakit hati. Kau yang mempunyai anak bayi, mengapa membawa-bawa anakmu yang kecil itu untuk mencari musuh? Kejadian tentang anakmu benar-benar amat menyesalkan hati dan orang Mongol itu patut dibasmi. Biar ku catat namanya dan kalau sampai bertemu dengan dia, aku akan berusaha melenyapkan manusia keji itu. Sekarang biarkan aku memeriksa penyakitmu, sebagai seorang yang sudah mendapat julukan Yok, Raja Obat, Dengan menekan urat nadi saja, tahulah Yongfo Akoi Pei bahwa tidak ada obat lagi baginya ini kecuali banyak beristirahat lahir batin. Akan tetapi ia memberi juga obat penguat jantung sambil berkata, kau tidak boleh banyak berduka, tidak boleh mengandung pikiran benci dan mendendam. Tidak baik untuk penyakitmu, mendengar ini, Yan Bu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis dan minta-minta kepada Yokong supaya mengobati ibunya. Sus Yokong, tolonglah ibuku yang tercinta. Obatilah ibu sampai sembuh, melihat kesungguhan hati anak itu, Fo Akoi Pei tertarik dan kagum. Anak ini baik sekali, kau beruntung mempunyai anak seperti dia ini, karena tertarik dan suka melihat bocah berbakti itu, Fo Akoi Pei berkenan mewariskan ilmu goloknya yang tinggi tingkatnya kepada Yan Bu. Selama dua tahun ia memberi pelajaran ilmu silat kepada Yan Bu yang dengan amat cepat menguasai semua itu dan mendapatkan kemajuan pesat. Yan Bu, jagalah baik-baik ibumu. Terus terang saja, ibumu itu mempunyai watak yang kurang baik, terlalu ganas dan keras hati. Ini adalah kesalahan suteku sendiri yang tidak dapat menuntunnya dengan baik, malah menurunkan watak yang keras dan mau menang sendiri. Kau seorang anak baik yang dapat membedakan mana keliru mana benar, jangan kau mengecewakan sebagai muridku, pesan raja obat itu kepada muridnya sebelum ia pergi meninggalkan Ikyang. Semenjak itu, Yan Bu menjadi seorang pemuda yang lihai ilmu silatnya, akan tetapi ia selalu bersikap sederhana. Malah ia pun sudah mempelajari beberapa macam ilmu pengobatan dari gurunya. Makin dewasa, makin terbukalah matanya dan harus ia akui bahwa ibunya memang berwatak keras luar biasa dan ternyata ibunya tidak mau menurut nasihat Yoong. Diam-diam ibunya masih menaruh hati dendam kepada keluarga Chia dan kepada Hoa Hoa Chin Jin yang sudah membunuh guru ibunya, Khoai Sin Jiubok Kim. Ketika ia berusia 20 tahun, ibunya berkata, Yan Bu, mari kau ikut aku pergi ke Minsan. Yan Bu sudah tahu bahwa Minsan adalah tempat tinggal keluarga Chia. Ia mengerutkan kening dan bertanya, Ibu, perlu apakah kita pergi ke sana? Bukankah musuh besar kita, Chia San, sudah tewas masih ada anak-anaknya bentak ibunya. Yan Bu adalah seorang anak yang amat berbakti dan tidak berani membantah kehendak ibunya yang amat dikasihani dan disayangnya. Ibu masih belum sehat benar, melakukan perjalanan begitu jauh apakah tidak melelahkan ibunya maklum bahwa anaknya ini agak lemah. Nah, hatinya, maka ia berkata ketus, Yan Bu, apakah sudah lupa bahwa ayahmu mati dibunuh orang? Selain mencari sisa keluarga Chia untuk menagih hutang, juga aku hendak mencarikan warisan untukmu. Ibu tidak lama lagi hidup di dunia dan aku ingin melihat kau kelak menjadi seorang yang makmur hidupmu. Di sana terdapat sebuah surat wasiat peninggalan Li Chu Seng. Kalau bisa kita dapatkan, Yan Bu tidak berani membantah lagi dan berangkatlah ibu dan anak ini menuju keminsan. Karena mengkhawatirkan keselamatan ibunya, Yan Bu membuat sebuah kereta dorong dan membujuk ibunya suka duduk di kereta itu yang selalu didorongnya tanpa mengenal gosan dan lelah. Jarang memang mencari seorang pemuda yang begitu berbakti seperti Yan Bu. Demikianlah, sudah diceritakan betapa anak dan ibunya ini di jalan bertemu dengan Chia Hansin dan Chia Bi Eng. Ang Ji Uto Anio tercengang melihat persamaan wajah antara pemuda yang membawa monyet itu dengan chiasan. Akan tetapi setelah melihat Ker berjalan pemuda itu menunjukkan bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda dusun yang tidak mengerti ilmu silat, kecurigaannya lenyap dan ia melanjutkan perjalanannya dengan putranya, Mendaki Puncak Minsan. Dapat mendorong kereta ibunya Mendaki Puncak Minsan ini saja sudah membuktikan bahwa ilmu kepandayan Yan Bu memang sudah mencapai tingkat tinggi. Jinkangnya amat mengagumkan sehingga dalam melalui batu dan jurang, ia dapat melompatinya sambil masih mendorong kereta. Dan hebatnya, semua ini ia lakukan dengan senyum dan wajah berseri, sedikit pun tidak pernah mengeluh. Ang Ji Uto Anio agaknya tidak perdulikan kelelahan putranya, malah melenggut dalam kereta. Ketika membuka matu dan melihat bahwa mereka sudah tiba di daerah berbatu di sekeliling puncak dan atap rumah gedung keluarga Chia sudah tampak, wanita ini membuka lebar-lebar matanya dan berseru, Cepatlah, Yan Bu, cepat! Aku sudah ingin sekali bertemu dengan adikmu tentu saja Yan Bu terheran-heran mendengar ucapan ibunya ini. Pernah ibunya bercerita kepadanya bahwa adik perempuannya yang masih bayi dirampas oleh Kalisang dan hendak dijadikan makanan harimau. Ibu, apakah Kalisang penjahat itu berada di rumah itu tanyanya penuh geirah? Ingin ia membalas dendam kepada orang Mongol jahat yang sudah merampas adiknya itu. Ang Ji Uto Anio agaknya sadar bahwa ia tadi telah berbicara tanpa dipikir lagi. Cepatlah dan jangan banyak bertanya, tak lama kemudian mereka tiba di depan rumah gedung itu. Dua orang pelayan laki-laki tua yang sedang sibuk mengangkut-angkuti barang dari gedung itu, menyambut kedatangan mereka. Dua orang pelayan ini adalah pelayan keluarga Chia dan mereka memenuhi pesan Hansin, mengangkuti barang-barang yang berada di gedung. Barang-barang itu tidak banyak karena sebagian besar sudah dijuali untuk biaya hidup keluarga itu selama Wak Lui memelihara kedua orang anak keluarga Chia. Karena tidak betah lagi tinggal di puncak tanpa kawan, dua orang pelayan itu hendak membawa semua sisa barang turun gunung dan hidup di dusun. Melihat datangnya seorang wanita tua bersama seorang pemuda, dua orang pelayan itu segera menyambut dengan heran. Akan tetapi belum juga mereka membuka mulut, Ang Jiuto An Yeo sudah melompat ke depan mereka dan membentak, di mana adanya anak-anak dari keluarga Chia. Dua orang pelayan itu tentu saja tidak senang melihat sikap tidak tahu aturan dari tamu ini, akan tetapi mereka sudah cukup lama ikut keluarga Chia dan sudah banyak melihat orang-orang Keng Ho yang aneh. Seorang di antara mereka yang tak dapat mengendalikan kemendongkolan hatinya menjawab. Mereka sudah tiga hari ini turun gunung. To An Yeo mencari mereka mau apakah tangan kiri Ang Jiuto An Yeo bergerak dan pelayan itu sudah dicengkeram bajunya di bagian dada. Banyak cerwet. Hayo katakan mereka pergi kemana pelayan itu makin penasaran. To An Yeo mengapa begini tidak tahu aturan. Kong Chu dan Chia sudah pergi, mana aku tahu kemana keparat, kau berani bicara begini terhadap aku tangan kanan Ang Jiuto An Yeo menampar. Ibu tanda seru Yan Bu mencegah namun terlambat. Terdengar suara plak di susul jerit mengerikan dan pelayan itu terlempar dan roboh tak berfernyawa lagi. Di kepala bagian pelipisnya nampak tanda tapak lima jari tangan merah. Dua orang pelayan itu sudah berpuluh tahun ikut kiasan, setidaknya mereka telah kenalkan kegagahan dan menerima pula warisan sifat gagah dari majikan mereka. Pelayan yang seorang lagi melihat kawannya dibunuh, segera maju dan menudingkan pelunjuknya. Menggunakan kepandayan untuk menindas pelayan-pelayan lemah, sungguh tak tahu malu melihat sikap pelayan kedua ini, Ang Jiuto An Yeo makin marah dan ia sudah bergerak maju. Akan tetapi Yan Bu memegang lengan ibunya. Terima kasih telah menonton!